Pemirsa kebakaran melalap sebuah rumah yang berada di tengah pemukiman padat penduduk di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan diduga kebakaran tersebut akibat hubungan arus pendek aliran listrik. Ditinggal kerja sang pemilik, sebuah rumah tinggal yang berada di tengah pemukiman padat penduduk di Desa Tegal Yoso, Kejabatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kami sore terbakar. Kejadian tersebut terekam video amatir warga saat api melalap perubah yang dihuni Alfian bersama keluarganya itu. Warga sempat berusaha untuk memadamkan api, namun api yang membesar terus melalap perubah beserta isinya. Dua unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Klaten dengan tujuh personil dikerahkan untuk mencinakan api. Keadaan kosong, dan kemungkinan untuk penyakitnya memang belum diketahui, tetapi diduga dari konsulat listrik, dari peralatan rumah tangga dari elektronik. Api baru berhasil dijenakan setelah satu jam proses pemadaman. Petugas sempat kesulitan lantaran aliran listrik yang masih menyala saat proses pemadaman api. Beruntung saat kejadian tidak ada korban jiwa. Pasalnya saat kejadian pemilik rumah sedang berada di luar rumah. Belum bisa ditaksir kerugian akibat kebakaran yang terjadi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Kontributor Nusantara TV, Prabowo Aji, melaporkan.